Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, Uran Channel. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang saya bermain Facebook Xprik ya. Tapi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan notifikasi tanda lonceng yang ada di sebelah kanan supaya kalian semua tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya. Banyak sekali kawan-kawan kita yang mengeluh tentang logo dolar di monetisasi fanspek Facebook mereka itu dolarnya kok nggak kunjung hijau, padahal tayangannya udah banyak banget. Ada yang 2.000 tayangan, ada yang 5.000 tayangan, bahkan ada yang ratusan ribu tayangan pun. Di situ logo dolarnya nggak warna hijau. Berarti di situ dia masih ditinjak ataupun videonya itu tidak layak pengiklan dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut? Sebetulnya sangat mudah sekali. Yang pertama kita harus memikirkan konten. Konten apa yang wajib kita upload di fanspek. Yang tentunya konten yang ramah pengiklan. Seperti contoh, kalian bisa lihat di 5 Mintcraft atau yang lain sebagainya. Di situ kontennya konten tutorial dan konten apa-apa di situ ya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting. Kalian harus menentukan judul yang pas. Kalian jangan menggunakan judul pakai bahasa yang tidak didukung oleh Facebook. Seperti apa? Seperti bahasa Jawa dan seperti bahasa-bahasa daerah yang lain. Di situ sampai sekarang belum didukung oleh Facebook. Kemungkinan besar walaupun itu bisa termonetisasi. Di situ logo dolarnya pasti akan berwarna kuning. Ada sedikit kemungkinan itu logo dolarnya berwarna hijau dan itu sangat sedikit kemungkinannya. Jadi buat kalian semua, yang pertama nice video dan yang kedua judul di video kalian. Dan di sini saya memiliki buktinya ya. Ketika saya mengupload video menggunakan judul bahasa Indonesia. Hasilnya di sini logo dolarnya seperti ini. Logo dolarnya itu masih ditinjau dan belum hijau. Dan apabila kita melihat di interaksinya di sini. Untuk uploadan yang terakhir saya kemarin jam 12.56. Di sini interaksinya cuma dapat 20 tayangan video ya. Di sini logo dolarnya sudah hijau. Dan kita bandingkan dengan uploadan saya yang tanggal 16 bulan Februari 2020. Di sini interaksi atau tayangan video 1 menitnya itu dapat 48. Padahal lebih banyak yang ini ya. Kenapa logo dolarnya kok gak kunjung hijau? Karena judulnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan di bawah lagi ada yang tayangannya 2000. Dan di bawahnya lagi ada yang tayangannya 172. Dan semuanya di sini logo dolarnya belum hijau. Karena saya lagi-lagi menggunakan judul bahasa Indonesia. Jadi buat kalian semua mulai sekarang jangan ragu-ragu ketika kalian akan menggunakan judul bahasa Inggris. Karena di situ fitur Facebook menyediakan transit otomatis untuk semua judul bahasa Inggris. Walaupun isi video kalian itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan sekian video saya kali ini. Saya Urein Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.